Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilazi arsala rasullahu bilhuda wa dinil haq Liyushirahu ala dini kulli wa qafa billahi shahidah Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du Kalau Allah ta'ala fil quranil karim A'udhu billahi minasyaitonirajim Syahrul ramadhanan lazi unzila fil quran Huda linnas wabainakum minal huda wal furqon Al-ayah Sadaqallahul azim Sahabat taat MT 1453 yang dirahmati Allah Pada suatu hari Ada sahabat yang mulia yang bernama Tolha bin Ubaidillah bermimpi Dalam mimpinya Beliau melihat Ada dua orang kakak beradik Yang baru saja masuk ke dalam agama Islam Sang kakak dalam waktu berjalan ternyata lebih giat dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya Dan pada suatu hari Sang kakak ini Ditakdirkan oleh Allah untuk ikut berperang bersama baginda Nabi Muhammad SAW Kemudian dalam mimpinya Tolha bin Ubaidillah melihat bahwa kakaknya ini mendapat kemuliaan Syahid di dalam peperangan Tak lama berselang Tepatnya dalam satu tahun Kemudian Adiknya pun menyusul Berpulang ke Rahmatullah Sahabat taat MT 1453 yang dimilakan Allah Lalu di akhir mimpinya Sahabat yang mulia Tolha bin Ubaidillah Ternyata melihat bahwa Kemuliaan justru Lebih Allah berikan kepada sang adik Padahal Tadi dikatakan di awal Sang kakak lebih banyak ibadahnya Lebih giat taatnya Dan bahkan mati sahid dalam peperangan Lalu Setelah Tolha bin Ubaidillah terbangun dari mimpinya Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW Apa arti dari mimpi tersebut Lalu Rasulullah bertanya Apakah adiknya ini hidup satu tahun lebih lama Naam ya Rasulullah Betul ya Rasulullah Apakah adiknya ini Merasakan Ramadan lebih banyak dibanding kakaknya Lalu Tolha bin Ubaidillah pun menjawab Naam ya Rasulullah Adiknya Merasakan Ramadan Satu kali Lebih banyak dari kakaknya Lalu Rasulullah Rasulullah menjawab Disitulah yang membedakan Bahwa Adiknya Telah dimuliakan oleh Ramadan Lebih banyak Dibandingkan oleh kakaknya Bahkan dalam hadis yang dikatakan Jarak Antara Kebaikan Sang kakak Dengan sang adik Sebagaimana jarak Antara Bumi Dan langit Sahabat taat yang dimuliakan Allah Dari kisah ini Kita bisa mengambil pelajaran Bahwa Ternyata Nasib Umat Islam Seorang Muslim Bisa Berbeda Dikarenakan Merasakan Satu tahun lagi Bulan Ramadan Inilah kenapa Ramadan disebut sebagai Saidus suhur Sebagai penghulunya Para bulan Bulan yang terbaik Di antara bulan-bulan yang ada Dikarenakan Beberapa hal Sahabat taat MT 14 Menima tiga Dan rahmati Allah Kalau Ramadan ini spesial Kalau Ramadan ini istimewa Kita teringat Kalau kita Ilustrasikan Ada makanan Yang disebut dengan Makanan yang spesial Yang istimewa Dikarenakan Makanan ini Pasti Lebih nikmat Lebih Banyak Dan lebih besar Porsinya Dan dibandingkan dengan Makanan yang Biasa Biasa Kalau Kita Ditanya Kalau Kita Ditawarkan Kalau Kita Ingin makan Pilihannya yang mana Apakah Mau makanan yang biasa Atau makanan yang Istimewa Silahkan dijawab Apakah Ingin makanan yang biasa Atau makanan yang istimewa Diberikan ya Bukan dibeli Tapi diberikan Ketika ada tawaran Makanan mana yang kamu pilih Tentu kita akan memilih Makanan yang istimewa Contoh Ada martabak Biasa Dan ada martabak Istimewa Mungkin Dari jumlah telurnya Berbeda Mungkin Dari jumlah Porsinya Yang lebih besar Atau dari rasanya Yang lebih nikmat Dan sebagainya Begitupun dengan Ramadan Ramadan ini Spesial Ramadan ini Istimewa Dikarenakan Ada kandungan-kandungan Di dalamnya Yang tidak ada Di dalam Bulan-bulan yang lain Apa itu Salah satunya adalah Turunnya Al-Quran Sebagaimana Tadi Al-Fakir katakan Allah memencen Kata Ramadan Dengan Al-Quran Dengan demikian Saya ilu suhur istimewa Yang pertama Adalah dikarenakan Turunnya Al-Quran Demikian Yang bisa kami sampaikan Sampai ketemu lagi Dalam kultum Yang akan datang Biltafiq walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh